Satu orang warga Tebowali Kebupaten Bangka Selatan yang berstatus pasien dalam pengawasan dan telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan Yustiar Nur bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Bangka Selatan saat menggelar konferensi PERS pada selasa malam di rumah dinas bupati setempat. Yustiar menjelaskan satu orang PDP yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini memiliki rewayat perjalanan ke salah satu daerah yang terinfeksi. Yustiar menjelaskan untuk menekan meluasnya penyebaran COVID-19, tim gugus telah melakukan tracking dan menemukan sebanyak 38 orang yang sempat melakukan kontak dengan almarhum. around 18 dunia. Yuku taper bit test, semuanya 38 itu ada cuma bawasi lapit test. Insulasi di rumah sinas? Y 필요 Pokemon bukan? Yuu, jadi masing-masing. Yuu, ya. Soalnya masing-masing mushrooms, karena ini kejaraan tidak tidak perlu positif tapi ini, dikita kontrol tapi dikitape住 bahwa sal STRAAVAS yang ada hukumnya ada masing-masing. Orang tanpa kejarahan? Saat ini ke-38 orang PDP tersebut telah melaksanakan karantina mandiri dan akan segera melaksanakan rapid test. Selain hal tersebut, Bupati mengimbau masyarakat jangan panik dan tetap waspada, serta mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pandemi COVID-19 dapat ditekan. Dari Tempuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Bulitung melaporkan.